Tanda-tanda akhir jamanlah, times. Dan kita tahu bahwa di jaman William Miller inilah tandanya. Kita tahu ini berdasarkan 2 Thessalonica 2 ayat 3 dan 4 mengatakan bahwa tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus adalah tanda-tanda falling away. Dan man of sin revealed. Dan kita tahu setelah man of sin revealed dan berakhir waktunya, kita tahu disitu ada judgment yang tadi malam Allah membagikan. Dimana ada persiapan untuk judgment. Dan kita sudah lihat juga sebenarnya dari segi Tuhan, dari sudut pandangan Tuhan. Sebenarnya walaupun dia sudah tahu sebelum lahir ya, kalau orang ini selamat atau enggak. Di sini mereka sebenarnya sudah dihakimi. Judgment is come, kan? Lalu karena Tuhan bilang, I declare the end of judgment from the beginning of judgment. Makanya kita lihat judgment is come berdasarkan wahyu 14 ayat 7, lalu judgment is come berdasarkan judgment mulai. Jadi Tuhan sudah bilang bahwa orang ini hilang. Tapi judgment itu ialah untuk memberi kesempatan untuk orang-orang lain membuktikan bahwa dia memang patut hilang. Walaupun Tuhan bilang sudah hilang, orang lain harus diberikan bukti bahwa yang Tuhan bilang benar. Lalu di sini dibuktikan bahwa mereka hilang berdasarkan apa yang mereka suruh malaikat tulis di buku mereka, kan? Karena penulisnya malaikat, dia hanya mendikte apa yang kita suruh tulis. Jadi sebenarnya begini, dari sudut pandangan Tuhan, untuk kita sebelum kita belajar ini, judgment adalah probation. Ujung probation. Tapi dari sudut pandangan Tuhan, bukan. Bukan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu dia mau hilang, mau kasih probation apa lagi. Jadi sebenarnya probation itu, probation itu sebenarnya ialah Tuhan mau membuktikan bahwa dia adil waktu dia membuat keputusannya. Itu probation. Dia mau menunjukkan bahwa dia adil waktu dia bilang kamu selamat dan kamu hilang. Wahid 22 ayat 11, kan? Bahwa dia adil dalam keputusannya. Tapi kita enggak tahu itu. Kita enggak tahu. Lalu waktu dia izinkan mereka menghidupkan kehidupannya, dia berikan kesempatan. Saya mau kasih buku kecil. Kamu makan. Kamu akan selamat. Kamu enggak makan, kamu enggak selamat. Walaupun dia tahu akan ada yang tolak, akan ada yang terima, kan? Saya akan berikan supaya kamu diberikan kesempatan yang sama seperti semua orang diberikan kesempatan untuk selamat. Dan kamu yang pilih. Kamu yang pilih, kan? Lalu waktu mereka pilih untuk makan dan tidak makan, dia bilang lagi, Kenapa kamu tidak makan? Saya sudah berikan kesempatan, ayo makan. Digerak lagi. Bilanglah, dia enggak pernah mau makan. Dan Tuhan tahu itu. Buktinya apa? Judas. Apakah Tuhan bekerja terus di hati judas melalui roh kudus? Dan dia bicara, apakah Tuhan sudah tahu dia akan hilang? Jadi kenapa diberikan kesempatan? Apakah Tuhan berikan kesempatan supaya dia berubah? Sebenarnya apa? Enggak. Tapi dia berikan kesempatan supaya dia enggak bisa ada alasan, waktu dihilang bahwa dia enggak pernah dapat kesempatan. Sudah mengerti, kan? Jadi apakah waktu judas menjadi murid, Tuhan sudah tahu dia akan hilang? Artinya apakah dia sudah dihakimi? Apakah waktu dia menjadi murid, judgment is come? Dan apakah di ruangan atas sebelum ke Getsemani, dia mengungkapkan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan punya judgment di sini benar. Lalu dia ungkapkan kepada sebelas murid lainnya bahwa judgment Tuhan di sini benar di midnight. Betul kan? Artinya apakah midnight akan diungkapkan orang-orang yang sudah dijudge Tuhan di sini? Di 9-11? Sudah. Artinya sesuai dengan Matis 25.1. Apakah ayat 1, yaitu 2, 3, dan 4, sudah membedakan antara bijaksana dan bodoh? Dan apakah yang bodoh di ayat 1, 2, 3, dan 4, masih bodoh di tutup pintu? Dan apakah yang bijaksana di ayat 1, 2, 3, dan 4, masih bijaksana di tutup pintu? Artinya wahyu 22 ayat 11 sudah berlaku di ayat 1. Mari kita lihat 22 ayat 11. Coba kita buka cepat-cepat. Tapi kita bacanya Matis 25 ayat 1, lalu kita bandingkan, coba kita paralel. Bobi ya. Aduh? Gini. Kita paralel dua ayat itu ya, bikin kolom. 25 ayat itu ya, bikin kolom. 10 anak darah yang mengambil pelita untuk bertemu dengan bridegroom. Ayat 2. Yang bijaksana, 5 bijaksana, 5 sudah. Sudah ada bijaksana bodohnya. Nah pertanyaannya, apakah waktu sampai di ujung sini beda? Tidak pernah. Sama. Pertanyaannya, mereka tahu enggak bahwa mereka bodoh? Enggak. Yang bijaksana tahu enggak? Oh, kamu kan sudah bodoh. Enggak. Apakah tahu siapa yang bijaksana? Enggak. Apakah yang bodoh bilang, kamu yang bijaksana ya? Sama sekali enggak ada yang tahu. Tapi apakah roh kudus sudah tahu? Coba kayak 7. 2, 5, 7. Sorry, 7 dan 8. Jadi kita bandingkan 2 dan 8 lah. 2 dan 8 ya. 5 bijaksana, 5 bodoh. Mari kita ambil 5 bodoh. 5 bodoh. Lalu yang bodoh bilang kepada yang wise. 5 bijaksana, 5 bodoh. Lalu yang bodoh bilang kepada wise. Kita enggak ada minyak. Masih yang sama? Apakah yang bodoh pergi beli? Dan waktu kembali, the door was shut. Jadi apakah sudah hilang di ayat 1? Tapi mau buktikan bahwa mereka hilang. Karena Tuhan harus tahu. Makanya ayat 1, judgment is. Oke, mari kita lihat. Jadi boleh satu lagi. 22, 11. Ya, 22, 11. Kembali. Mari lihat ya. 22, 11 dan 25, 2. 5 bijaksana, 5 bodoh. Betul? Ayat berapa? Lalu Tuhan bilang, biarlah dia yang bodoh, tetap bodoh. Biarlah dia yang bodoh di ayat 1, di ayat 10, tetap apa? Biarlah dia yang bijaksana di ayat 1, di ayat 10, tetap bijaksana. Jadi, apakah Tuhan sudah tahu bahwa di ayat 1, mereka sudah hilang? Iya. Sudah. Oke. Coba ke kisah 3 ayat 19 dulu. Kisah 3 ayat 19 dulu. Kita ke kisah 3 ayat 19. Ada sesuatu yang saya mau tekankan supaya kita sangat mengerti. hasil camp meeting ini banyak. Tapi ada satu hal yang kalian perlu jiwai. Nah, kita anjurkan, kalian punya pilihan lah, yang mau jiwai atau enggak. Kan kita cuma bisa anjurkan. yaitu kita harus benar-benar hidup berprinsip tidak berperasaan. harus berprinsip tidak berperasaan. Apakah saya enggak boleh ada perasaan? boleh. Tapi prinsip adalah kepala perasaan. Bukan perasaan mengepalai prinsip. mengerti kan? Artinya kalau saya ada sesuatu, terus bersikap prinsip, dan perasaan enggak boleh yang menentukannya. Perasaan enggak apa-apa, tapi bukan dia kepala daripada tubuh saya. Itu dia. Karena kalau enggak, kalau enggak, kalau kita punya kepala perasaan, dan tubuh kita prinsip, akan begini. Saya enggak rela, enggak tega untuk kehilangan teman. Enggak bisa itu. padahal enggak one mind. Apakah prinsip bilang, can two walk together unless they agree? Amos 33 bilang, bisa enggak? Bisakah dua kepala jalan sama-sama? Itu prinsip atau perasaan? Tapi masa saya mau pisah dengan dia? Itu apa? Apa? Enggak bisa terjadi perpisahan. Lebih baik kita bersatu. Benar loh itu. Kita harus bersatu. Apa salahnya? Apa salahnya united we stand? Apa salahnya? Tapi dari ini saja. We united we stand. Separated we fall. Benar enggak? Betul. Betul. Betul kan? Gereja Tuhan tidak terpecah atom-atom. Benar enggak? Benar sekali. Itu benar kan? Tapi Tuhan bilang juga, saya datang bukan bawa damai. Bawa apa? Itu dan apa? Itu dan apa? Apa itu? Jadi apakah saya punya perasaan yang mendikte kutipan apa yang saya kutip? Saya enggak mau kutip itu, saya mau kutip ini berdasarkan apa? Perasaan. Berdasarkan perasaan. Jadi kedengarannya mantap enggak? United we stand. Kita enggak bisa terpisah. Enggak boleh pecah atom-atom. Betul kan? Bukankah cuma itu yang dikutip-kutip? Bagaimana dengan Tuhan datang untuk memisahkan keluarga? Oh jangan kutip itu. Loh yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Jadi pertanyaannya ialah, Waktu saya pilih kutipan apakah berdasarkan prinsip atau? Nanti kita akan satu hari ini. Kita akan ke health. Ada dua tertik. Saya habis hari ini. Dan kita akan lihat, Orang yang masuk surga, Maksud surganya dengan ininya, Bukan dengan ininya. Kita dimetraikan di mana? Di sini? Itu dia. Kita akan lihat. Harus berprinsip. Jadi begini. Mari kita lihat kutipan. Tolong kalau bisa cari. Saya enggak tahu kutipan. Saya enggak ingat persis gimana. Tapi Miss Wad bilang begini. Mari kita carilah. Supaya benar-benar kalian baca. Saya enggak setengah-setengah kutip. Karena terlalu indah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu dia. Itu semua saja. Ini moto kita ini. Ini kita punya moto hidup. Gc45.3. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ya, itu ya. Kita lagi pikir-pikir. Ini dia. Oke. Mari ke Daniel dulu. Simpan ini. Mari ke Daniel dulu. 11.44. 11.44. Tapi pekabaran yang munculnya dari timur dan munculnya dari utara akan trouble Raja Utara. Oleh sebab itu dia akan pergi dan maju dengan penuh kemarahan untuk membinasakan orang-orang yang mengabarkan pekabaran dari timur dan dari utara. Dan akan menyingkirkan sebanyak mungkin. 45. Dan dia, apakah ada pekabaran yang bikin dia marah? Iya. Pekabaran yang membuat dia marah. Dan dia punya respons terhadap pekabaran yang buat dia marah. Dia akan apa? Dia akan menghalang-halang dia punya orang atau di laut. Laut banyak orang kan? Dia akan menghalang-halang di belakang dia laut. Semua orang antara laut dan glories holy mountain yang sedang mengabarkan Injil. Yang sedang mengabarkan Injil. Oke, sampai di situ. Jadi apakah dia akan, apakah dia senang gak dengar pekabarannya? Tidak. Bikin dia marah kan? Dan oleh sebab itu dia akan jaga orang-orang di belakang dia supaya tidak dengar, betul? Pekabaran yang bikin dia marah. Tidak. Baik. Dan kita tahu di situ dia berakhir. Dia habisnya di situ. Sekarang, apakah orang-orang yang di belakang itu oleh sebab itu gak pernah ada kesempatan untuk mendengar? Apakah orang-orang yang di lautan ini, banyak orang, akhirnya gak pernah dengar karena dilarang-larang? Dengar. Kenapa? Karena ayat berikutnya Michael stand up. Dan Michael stand up setelah semua mengambil keputusan, setelah apa? Artinya apakah di dengar juga? Tapi apakah ada yang larang? Artinya apakah orang yang laut ini harus ambil keputusan? Mau dengar atau mau diizinkan untuk dihalang-halang, betul? Mereka harus ambil keputusan. Dan biar dihalang-halang pun, saya harus apa? Dengar. Dan kalau saya gak dengar, hilang. Tapi kalau saya dengar, saya bisa apa? Selamat. Jadi apakah ada keputusan yang harus diambil di sini? Yang akan menentukan keselamatan atau kebinasan? Betul? Tuh kan? Dan waktu masuk Michael stand up, malaikat keberapa? Tutup. Early writings bilang. Ketiga. Malaikat ketiga, tutup. Selesai. Pekerjaan tiga malaikat sudah selesai. Karena semua orang sudah apa? Mengambil keputusan, dan sudah dengar. Betul? Bagaimana kalau waktu saya ambil keputusan? Saya lihat ke kiri dan ke kanan. Mereka gak mau ambil keputusan. Bagaimana? Bagaimana waktu saya ambil keputusan? Saya bilang. Apakah saya, dia gak mau ambil keputusan? Dia mau di sini. Saya mau dengar. Dia gak mau. Betul? Bagaimana? Apakah saya akan dengar dengan konsekuensi pisah? Kehilangan? Selama-lamanya? Jadi saya sekarang harus pilihkan. Saya harus pilihkan. Tapi pilihan saya berdasarkan atau mau pakai perasaan? Kita harus united loh. Gak bisa terpisah kita. United we stand. Separated we fall. Pakai kutipan ini. Gereja gak terpisah atom-atom loh. Oke. Saya akan itu saja. Saya akan itu. Tapi saya gak akan dengar. Supaya kita bersatu. Betul? Coba kita baca ini. Pertanyaannya. Who do you love more? Your wife or your savior? Who do you love more? Your best friend or your real friend? Karena Tuhan Yesus bilang You are my friend. Friend. Betul? Setelah Ini namanya layar berjalan. Oke. Apakah gak jalan lagi? Oke. Make sure saja. Oke. Setelah konflik yang lama dan sangat gigih. Oke. Orang-orang yang setia yang banyak Oh sorry sedikit Mengambil keputusan untuk memisahkan persatuan mereka dengan gereja yang murtad kalau dissolve all union. Apa artinya? Apa dissolve? Apa dissolve? Melebur. Apa artinya lebur? Berpisah. Berpisah. Semua ikatan ini di dikasih hancur enzim-enzim sehingga bam lepas. Yang tadi polisacarida sekarang menjadi monosacarida. Itu namanya dissolve. Itu namanya dissolve. setelah konflik yang panjang dan gigi ini cuma sedikit yang setia ber mengambil keputusan bukan ini ini untuk dissolve semua union apa union? Persatuan. Dengan gereja yang apostate kalau dia tetap tolak untuk membebaskan dirinya dari idolatry dan kesalahan. Jadi begini kalau kamu gak mau berubah kalau kamu mempertahankan yang salah saya akan pisah dari kamu. Saya akan pisah dari kamu. Dan apakah apostate church bisa siapa saja di kolong langit? Atau ini hanya berlaku untuk apostate church bukan berlaku untuk keluarga. Sama. Karena church melambangkan gereja dan gereja terdiri dari keluarga. Ini melambangkan siapa saja? Mereka melihat bahwa perpisahan adalah satu kebutuhan yang absolut harus kalau mereka mau obey firman Tuhan. Mereka lihat artinya kalau saya menurut saya harus apa? Sekarang muncul dua tanduk tanduk prinsip dan tanduk apa? Mulai muncul mana yang saya mau pilih? Saya mau pilih yang mana? Saya mau pilih yang mana? Pas lihat saya cinta dia yang lihat ini kebenaran yang mana saya lebih cinta? Nah apakah keputusannya dia harus pikir-pikir tunggu dulu saya mau pikir dulu mana yang saya lebih cinta? Atau dia sudah lama pikirkan itu? dalam krisis bisa enggak? Tuh kasih pause dulu pause pause in this pause dulu saya lagi pikir dulu saya mau yang mana? Apakah sekarang dalam sekejap saya pilih Tuhan? Enggak ada pikir-pikir atau saya pilih keluarga enggak ada pikir-pikir enggak ada itu pause dulu lalu tunggu ya saya mau yang mana? Enggak ada lagi karena ini manifestation krisis mereka tidak berani untuk toleransi dengan yang salah fatal bagi jiwa mereka mereka not there itu not there kata there artinya begini ini artinya not there ini kata there dalam sekali dan harus digambarkan kalau enggak berani itu sangat merampok kata arti aslinya sangat dirampok harus digambarkan there artinya begini ada singa yang lapar yang sudah tiga bulan belum makan dan dia sudah lihat ganas sekali dan dia sudah mau terkam saya lalu saya bilang kamu berani enggak? ganggu dia kamu berani enggak kagetin dia bahasa inggrisnya do you dare do you dare to to hit the line on his head itu dare jadi pernah dengar enggak orang-orang yang mau terkos lalu loncat gedung ke gedung itu namanya dare devil dare devil konsepensinya maut ya maut dare ini kata dare jadi ini bukan kamu berani enggak? oh ini bukan berani enggak? kamu berani enggak membuat sesuatu yang bukan main kelihatannya kamu akan dikunyah-kunyah oleh singa jadi mereka apa? mereka mereka tidak dare toleransi dengan error apakah ini orang-orang rela mati semua mereka enggak bisa yang akan membuat fatal jiwa mereka betul? dan kalau mereka berani toleransi dengan error yang kita tahu mereka enggak betul? mereka bilang apa? bagaimana nanti anak-anak kita mau lihat kita punya contoh kalau saya toleransi anak saya bilang boleh kok bapak toleransi walaupun salah tapi bapak toleransi kok artinya apakah saya punya sikap menentukan keluarga saya juga mereka lihat nanti kita punya anak-anak bagaimana? jadi mereka pikir mereka punya keselamatan dan anak-anak punya keselamatan apakah ini yang dibutuhkan anak-anak kita bapak-bapak dan ibu seperti ini yang menjadi contoh tidak itu tidak salah itu salah benar itu benar apapun konsekuensinya itu yang dibutuhkan anak-anak kita untuk lihat ini dia untuk memperoleh damai dan persatuan apakah ini kita harus berdamai kita harus bersatu salah gak itu? dimana salahnya pertanyaannya apakah pernyataan prinsip atau perasaan itu? kita harus damai secure artinya make sure jangan kehilangan damainya make sure jangan kehilangan persatuannya itu secure mereka siap untuk membuat konsession apa? apa konsession begini ini konsession saya dengan om tidak setuju saya tidak setuju om bilang boleh merokok saya bilang enggak om bilang merokok boleh saya bilang enggak bisa one mind enggak? jadi kita enggak bisa sama-sama karena dia merokok saya enggak bukan berarti saya benci dia tapi saya enggak bisa untuk bersatu one mind dalam pekerjaan Tuhan kalau begini kan? ngerti kan? tapi saya bilang untuk saya bisa secure peace dengan unity dengan om konsession masuk artinya saya akan bilang oke lah oke lah demi dan saya bilang it's okay konsession artinya saya give in give in artinya saya punya tembok saya rombak supaya ada persatuan apakah saya berprinsip atau berperasaan kelas berat saya make any konsession consistent with the fidelity of God oke jadi saya harus kompromi nah itu yang ngetik kompromi tapi pertanyaannya mereka bilang tapi kalau mereka rasa bahwa damai itu terlalu mahal harganya untuk diperoleh kenapa? karena untuk beli damai betul harus kompromi bayarannya kompromi jadi kompromi itulah harga damainya dan mereka bilang terlalu mahal untuk kita bernamai karena kompromi itu sangat tidak dikosa kata kita terlalu dearly purchase untuk bayarnya dengan menolak apa adanya saya bayar apa saya bayar dengan prinsip supaya kita bisa ber dan berdamai supaya kita berdamai saya akan rendahkan prinsip saya apakah kita hidup berprinsip atau berperasaan selama ini oh nanti ini dia saya harus jual prinsip saya untuk bisa berdamai saya harus sacrifice saya punya prinsip supaya kita tidak berpisah sudah lihat sudah lihat bahwa kita sedang di tengah badai ini dimana banyak saya dengar kita kan harus bersatu kita kan harus bersatu memang ada ketidak cocokan kalau ketidak cocokannya dalam bentuk satu gosok gigi kanan dan kiri itu enggak apa-apa kalau satu suka mangga satu enggak suka mangga enggak apa-apa tapi kalau soal keselamatan dosa dan enggak sorry sorry ini bukan perbedaan saya suka warna apa ini soal enggak apa-apa kompromi dengan dosa nanti Tuhan ubahkan dengan tidak ini yang sedang terjadi sekarang sudah ini ini sedang terjadi sekarang dan kita akan dituduh kita tidak punya kasih kita enggak suka kasih kita akan dituduh sok suci kita akan dituduh bahwa kita sangat eksklusif kita enggak mau merangkul kita mau merangkul tapi kita enggak akan bayar dengan prinsip kita enggak akan jual prinsip kita kita mau menjadi satu tapi jangan harap persatuan kita dengan menjual prinsip kita tidak akan terjadi di semesta alam ini siapapun juga apakah itu prinsip kita ini kita sedang baca ronu buat enggak apa-apa orang enggak mengerti enggak apa-apa Tuhan mengerti kok yang paling penting Tuhan mengerti pusing amat orang enggak ngerti terus lagi dan kalau kita punya kalau persatuan kalau kita demi persatuan dan demi perdamaian kita bisa peroleh hanya dengan kompromi kebenaran dan righteousness kalau persatuan hanya dengan kompromi artinya oke lah enggak apa-apa kalau masih mau berosok enggak apa-apa yang penting kita bersama belajar sama-sama walaupun saya enggak setuju enggak apa-apa saya sudah jual saya punya apa dan kalau persatuan itu hanya dengan cara kompromi biarlah terjadi perbedaan perang sekali I live by this principle guys dan oleh sebab itu sudah bukan ini kita punya adik-adik kadang-kadang kalau jalan mereka bikin lagu dan lagu itu dihasilkan prinsip ini apa lagu mereka saya lupa nadanya tapi saya bikin saya lupa notenya tapi kata-katanya ini angkel yang dibenci seluruh dunia tapi iya kita cinta itu hanya bisa dibuat gara-gara kutipan itu kita lebih baik make sure make sure kutipan ini kita hidupkan jangan cuma dikutip kutip gampang hidupkan lain cerita benar-benar pengalaman kita loh dibenci di fitnah dimaki diputar balik dia bilang gak cinta kakak sendiri gak cinta semua i don't care because i live by that principle i don't care karena waktu kita mulai kita mulai cinta kebenaran kita baca kutipan patriarchs and prophets atau prophets and kings tentang sadrak mesak dan waktu kita baca jam 1 pagi sudah mau kerja belum tidur dia bilang lord i want to be like them that's what i want to be that's what i want i want to be like them so help me lord dan itu prinsip kita jadi kalau kita kehilangan teman oh dia gak peduli tunggu dulu siapa bilang saya gak sedih dan pahit hati saya siapa bilang oh dia dia bilang dia gak peduli pusing amat kata-katanya tidak digunakan itu kata-kata prinsip bukan kata benci kalian karena harus ada yang berprinsip ini dia so make sure kita tahu beda prinsip dengan perasaan make sure kita tahu kita gak bisa karena sahabat gak mau kasih dia sakit tersinggung nanti dia bilang apa dan oleh sebab itu kita berada di bawah pohon yang terlarang akhirnya kita dengar dan apa yang kita dengar roh nubuat bilang kita akan percaya padahal sebelum itu kita tidak percaya hawa bilang saya tidak boleh makan itu 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 tiba-tiba dia di pohon lalu bilang boleh kok boleh 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 tidak boleh tidak boleh tidak boleh 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 kok apa yang kamu dengar roh nubuat bilang kamu akan percaya ini bukan soal boleh berteman atau enggak ini soal prinsip satu kutipan lagi saya lupa di mana karena sudah lama sekali coba cari cepat-cepat consent sin presence consent sin presence c-o-n-s-i-n-t sin presence oh gak salah di Zaraway di Zaraway Presence itu kehadiran bukan present presence kehadiran and tulis silence kata silence juga i-r-e-s-i-n-c and s-i-l-e-n-c ya 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 kalau salah itu dia oh bukan consent ganti consent sanction s-a-n-c-t-i-o-n sorry sanction sin berapa Ivan is it D-A ah betul D-A oke nah ini prinsip ini prinsip dan kalau kalian kasih prinsip siap untuk dibilang saya kasih prinsip untuk ketuk kepala orang siap itu siap pas baca prinsip oh dan orang kena oh kamu ketuk kepala saya eh ini orang gak berprinsipnya bukan main there's nothing personal here nothing personal we have to tell the truth nothing personal oke kalau gak kita gak menjadi pekabar yang sedia lihat the whole thing the whole thing ya ya itu dia sampai disitu saja all the way kita harus berani bilang yang benar walaupun mereka bilang gak ini yang penting kita gak ada personal dengan orang lain kalau kita ada personal kita tujuannya untuk penting orang that's wrong tapi kalau kita bilang untuk bilang yang benar biarpun dituduh penting kita tahu kita motifnya benar mau bikin apa harus siap satu kali kali kalian akan berdiri dan akan mempertahankan benaran dan mulai dilempar-lempar semua harus siap juga sebagai murid-murid kristus kita tidak akan bersatu dengan dunia hanya karena kita mencintai kepelisirannya untuk membersatu dengan mereka untuk hura-hura saja ini gak boleh persatuan seperti itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat tidak baik kita tidak pernah bisa menyetujui dosa artinya kalau dosa saya bisa setuju gak saya bilang sejak kapan saya setuju dengan dosa emangnya betul kan saya gak pernah setuju dengan dosa artinya ini gak balak untuk saya karena dimana dosa saya apa orang merokok saya jauhkan diri mabuk-mabuk saya jauhkan diri jadi selama ini oke kan tunggu dulu saya gak bisa setuju sanction artinya menyetujui saya tidak bisa menyetujui dosa dengan perkataan saya artinya kita boleh merokok gak saya bilang apa tidak apakah saya setuju tidak dengan kata saya bilang apa tidak bukan pilihan masing-masing tidak tidak gak boleh merokok dalam perkataan gak boleh bagaimana dengan deeds boleh merokok tidak dalam perbuatan pun tidak bukan cuma dengan perkataan dalam perbuatan pun tidak pasti dikasih coba ngomong tidak jadi dikasih itu perbuatan apa maksudnya tidak jelas gak orangnya jelas dia bilang oh dia gak mau gak ada kesimpulan lain gak boleh dengan kita punya perkataan gak boleh dengan kita punya gak boleh dengan kita punya mau merokok mau kasih merokok mau gak ini orang bisa tuh apa ini kamu mau merokok gak jadi kesimpulannya 50% dia mau 50% gak karena dia gak jawab artinya artinya dengan berdiam saya bilang apa padahal padahal saya gak mau dan dengan kita punya kehadiran pun kita bisa setuju jadi ada orang merokok ada orang merokok tapi tetap apa tetap disitu tetap disitu saya gak merokok saya gak mau merokok saya gak mau merokok mau ngapain disitu coba lihat apakah itu terjadi kepada hawa nah sekarang saya mau tanya apakah kalian mengerti gak yang saya kasih supaya jangan hilang saya gak cari-cari orang untuk tujukan bahwa kamu gak boleh saya sedang kutip rono buat supaya kita gak hilang saya gak pilih-pilih orang tertentu tujuan ini untuk orang tertentu ini semua untuk kita dan saya juga gak gampang berdiri disini seorang-seorang gak gampang gak gampang kenapa akan selalu ada yang salah mengerti selalu tapi somebody has to do it somebody has to stand up and stand up for the truth somebody has to do it if it's not me it's somebody else kalau bukan saya ada orang lain yang Tuhan akan pakai dan berdiri disini kemana saja kita pergi kita harus membawa Tuhan Yesus dengan kita jadi saya bawa Tuhan Yesus kesini gak? tadi dibilang harus bawa jadi saya bawa gak? kira-kira Tuhan Yesus bisa gak disini terus kalau begini artinya Tuhan Yesus saya harus apa? tinggalkan apakah ini pesan-pesan sebelum besok kita berpisah kita akan berpisah dan kita akan sendiri-sendiri lagi kembali ke pola kenyamanan sebelum kita bersatu disini kita punya kehidupan di rumah bukan seperti gini pas makan sendiri pas cangkul sendiri pas mandi sendiri pas keluar rumah sendiri mana semuanya ya sumber kekuatan gak ada lagi dan kita hanya bisa pertahankan kita punya jiwa di camp meeting kalau kita pakai prinsip bukan pakai perasaan bagaimana kalau tiba-tiba pagi-pagi hujan wah hujan oke lah hari ini saya tidur saja tidur saja hujan kalau hujan nanti sakit mana lebih bagus oksigen atau sakit wah saya gak mau sakit besok kan ada oksigen sudah mulai apa sudah mulai mempertimbangkan padahal kalau disini pas hujan biar lihat eh ada orang pusing amat ada kok artinya sumber saya ini atau orang lain nah kita masih orang lain masih orang lain masih orang lain ujiannya waktu kita apa pulang apakah masih wah di tempat saya gak ada tempat yang terjal dan gak ada yang kalau harus drive ke pantai supaya udaranya segar you have to do what you have to do you got to do what you got to do karena penting betul ujiannya ini belum ujian nanti waktu pulang mudah-mudahan semua masih melakukan semua seakan-akan masih disini cuma itu pengharapan kita kan cuma itu yang kita inginkan supaya kalau Tuhan izinkan next camp meeting berikut kita lanjutkan lagi bersama-sama lagi aduh bayangkan camp meeting berikut kalau semua lakukan kira-kira berikut apakah bukan main kelihatan sehat kita berikutnya kalau setiap hari kita bikin kita pulang mau salju tapi kita tetap akan hantam di luar salju kita akan tetap lakukan di salju bedanya kita akan pakai sepatu yang ada rantai-rantainya bisa bikin lalu kita harus lari enggak ada alasan tubuh bilang salju enggak salju saya butuhkan oksigen loh pusing jadi itu 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 kita punya tantangan betul tapi sebenarnya enggak tantangan kenapa karena kalau memang saya cinta enggak ada tantangan kalau saya cuma ikut-ikut nah itu tantangan tapi kita percaya bahwa enggak ada yang ikut-ikut oke kita sudah dimana nih pelajarannya sudah jam 7 lewat apakah kalian rasa bahwa mengerti prinsip sudah penting sekali apakah walaupun kita enggak bicarakan ini enggak apa-apa karena saya sekarang tahu harus hidup berprinsip artinya kita sudah dapat kemana-mana pagi ini dari Tuhan ini juga memperkuat saya punya tekad untuk tetap mempertahankan kebenaran saya akan tetap mempertahankannya tanpa saudara tanpa saudara tapi alamnya lebih mantapnya kalau kita semua pertahankan sama-sama kita tidak harapkan kita akan terpisah lagi tentu saja itu keinginan manusia paling kurang kita bisa harapkan yang penting saya kalian bilang saya juga tetap pertahankan prinsip walaupun langit teruntuk tutup dengan education 57 jangan lupa prinsip biasanya kalau sendiri itu prinsip goyang no gini nanti kita bicara waktu kita bicara kita punya brain semua gini tunggu tunggu waktu sendiri kan waktu dengan orang lain kasih kuat mantap kan sendiri tunggu tunggu saya mau jadi 144 berprinsip atau enggak tunggu tegur diri sendiri coba bangun dulu apa ini kok kok begitu kamu bicara kok kamu begitu keterlaluan sekali oh saya akan tetap lakukan saya akan tetap walaupun sendiri tegur diri sendiri tegur tegur karena musuh kita siapa tegur kalau saya ikut kamu hilang saya kalau saya ikut ikut kamu keterlaluan tidak saya tidak mau ikut kamu saya mau ikut prinsip sekalipun oke kebutuhan dunia yang terbesar oke mari kita ke SC saya tahu dia di SC The Greatest Warfare coba ketipnya di mana greatest warfare ever fought is the warfare against self coba SC something saya chapter 3 kalau enggak salah 3 4 3 oke mantap itu dia itu all the way 3.3 yep ada satu kutipan harus kembali lagi ya ya aduh satu lagi habis itu satu kutipan yang di atas ya lalu kita tutup udah di setup enggak pernah dibilang oke the warfare against self pertempuran melawan diri sendiri adalah yang pernah dilaksanakan the greatest ada kata the greatest kebutuhan terbesar orang dunia ialah orang-orang yang sekarang sedang bergumul pergumulan the greatest lawan dirinya sendiri saya akan bilang dalam kelimat yang mulus kebutuhan dunia terbesar adalah untuk melihat orang-orang yang sekarang sedang mengalami pergumulan terbesar melawan dirinya betul untuk tidak melayani diri dan berikan semua kepada Tuhan Tuhan saya berikan kepada engkau harus melalui perjuangan tetapi jiwa harus berikan kepada Tuhan sebelum diperbaharui dan itulah kita punya apa dan waktu kita sudah menang kita punya greatest battle kita yang sudah menang siapa saja sudah menang lah kebutuhan dunia yang terbesar apakah dunia sedang menunggu kita sebagai mereka punya greatest need sementara kita sedang memperjuangkan kita punya greatest war itu yang dunia butuhkan artinya waktu kita sedang greatest battle melawan diri kita sedang greatest battle untuk menjadi orang-orang yang tidak bisa dijual beli itu battle kita saya tidak mau dijual beli karena saya berprinsip itu kita punya greatest apa battle sekarang gak akan kompromi tidak saya tidak saya tidak mau pakai perasan itu gratis kita terbesar saya tidak bisa dijual beli dan di dalam jiwa mereka benar dan jujur jadi begini saya tidak mau bilang itu kenapa karena kedengarnya kedengarannya mantap tapi saya tahu saya ada agenda yang lain dalam bertubuh tidak saya tidak mau bilang saya tidak akan ngomong kecuali murni dari hati saya tidak mau bilang itu sepeda senyum padahal hati saya masih kontok itu greatest war kita itu greatest battle kita saya akan berani tegur dosa itu dosa walaupun dia tidak senang kehilangan teman saya berani tapi tidak saya akan bilang benar demi Tuhan itu greatest war kita saya akan tetap tetap pertahankan prinsip benar itu benar seperti jarum kompas selalu menuju utara saya tidak akan kompromi untuk menyenangkan orang lain tidak saya mau menyenangkan Tuhan itu greatest battle kita dan saya akan tetap setia sampai langit runtuh pun saya masih kedapatan setia itu greatest battle kita waktu kita sudah menang semua itu dunia bilang kamu lah yang saya tunggu-tunggu selama ini kamu yang saya tunggu-tunggu yang saya tidak pernah lihat ini yang saya butuhkan waktu kita kabarkan injil dan kita tidak takut mati gara-gara kebenaran ini akan membuat kita di penjara di segala macam pengenean dan kita tetap berdiri karena kita sudah menang battle kita dengan gampang mereka dissolve mereka punya union dengan mereka punya keluarga sekalipun untuk menerima their greatest need UN suara dan saya apakah ini yang kita sedang lakukan sekarang tadi ini kan kita pikir baik-baik ini gak kebetulan make sure ini masuk dalam setiap sel kalian make sure ini bukan cuma numpang lewat di otak kita suara-sara make sure adik ya ya kan adik Selamat menikmati 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 Selamat menikmati